Intro Menko Polka Mahfud MD buka suara terkait permintaan kelompok kriminal bersenjata atau KKB sebagai syarat pembebasan pilot Susi Air Kapten Philips. Mahfud MD menyatakan pemerintah tidak akan mengabulkan permintaan KKB. Di sisi lain, Mahfud MD memastikan aparat penegak hukum sudah memiliki strategi untuk membebaskan Philips. Di ketahui KKB meminta senjata api dan amunisi sebagai syarat pembebasan pilot berkebangsaan Selandia Baru yang sudah disandra 21 hari itu. Mahfud MD secara tegas mengatakan tidak akan mengabulkan permintaan KKB Papua. Dia memastikan aparat penegak hukum sudah memiliki misi pembebasan pilot Susi Air. Meski demikian, Mahfud MD enggan membeberkan strategi apa yang akan dilakukan oleh aparat. Hanya saja strategi pembebasan tersebut harus tetap mengutamakan keselamatan Sandra. Lebih lanjut, Mahfud menuturkan kondisi pilot Susi Air Philips saat ini masih baik-baik dan sehat. Gini militer Indonesia sudah mengetahui lokasi penyanderaan dan telah mengepung KKB Papua. Dalam hal ini, Mahfud menjelaskan pihaknya mesti tetap berhati-hati karena Sandra adalah pilot asal Selandia Baru. Seperti diberitakan sebelumnya, KKB pimpinan Egyanus Kogoya menyandra pilot Susi Air setelah membakar pesawat di lapangan terbang paru Duga Papua Pegunungan pada selasa 7 Februari lalu. Belakangan tim negosiasi pembebasan Kapten Philips telah membuka komunikasi dengan KKB. Pihak KKB sempat meminta uang dan senjata sebagai syarat pembebasan sang pilot. Terima kasih telah menonton!